Sebenernya penting gak sih kuliah itu? Oke langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Makasih banyak buat temen-temen yang udah gabung di channel aku Dan buat temen-temen yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida Di video hari ini, aku mau membahas seputar perkuliahan Sebenernya penting gak sih kuliah itu? Oke langsung aja Jadi, pasti buat beberapa orang ada yang nyebutin gak penting Tapi ada juga beberapa orang pasti nyebutin penting dong Apalagi di jaman sekarang ini gitu Menurut versi aku dan menurut argumen aku Tapi buat temen-temen yang gak sepemikiran Juga gak masalah ya Cuma kan ini hanya sekedar sharing aja gitu Jadi buat temen-temen yang memang beda pemikiran Boleh komen di bawah Sepanjang-panjangnya juga boleh Dan buat temen-temen yang sepemikiran juga sama aku Silahkan komen juga Dan Kalau menurut versi aku dan menurut aku gitu Sebenernya seberapa penting sih kuliah itu? Sebenernya Pasti temen-temen juga pada tau Banyak kok yang gak kuliah Tapi sukses-sukses aja tuh Banyak kok yang gak kuliah Tapi bener-bener kehidupannya Bener-bener Mujur gitu Bener-bener istilahnya Gak ada susah-susahnya lah ya Maksudnya Gak terlihat susah Gak terlihat Pokoknya intinya berkecukupan gitu Oke Emang bener Banyak orang-orang yang gak kuliah Tapi mereka memang sukses gitu Cuman kan Itu Syukur-syukur kalau Rezeki kita sama dengan dia gitu Dengan mereka-mereka yang memang Berhasil Dengan tanpa kuliah gitu Pasti ada beberapa orang Yang lagi mikir Sebenernya Kuliah jangan ya Kuliah jangan ya Pasti kan ada beberapa yang seperti itu Bahkan ada juga Misalnya yang lagi kuliah Yang lagi jenuh-jenuhnya Di semester Akhir Atau di pertengahan Terus dia jenuh Sempet Duh apa gue keluar aja kali ya Apa gak usah kuliah gitu Pasti itu Ada banget Segelintir orang yang begitu Termasuk aku Aku juga dulu seperti itu Kayak semacam Kuliah jangan ya Sebenernya gitu Aku jujur sih Emang Bukan Background dari keluarga yang Emaknya Bapaknya kuliah semua gitu Gak sama sekali Cuman aku Aku yang pengen kuliah gitu Makanya Bener-bener Perlu pemikiran yang Kuat juga gitu Kuliah jangan Kuliah jangan gitu kan Apalagi Melihat Fenomena gitu Yang real Ada orang yang gak kuliah Tapi bisa sukses Terserah sih Mau ngikut yang seperti itu Juga ya Syukur Alhamdulillah Kalau emang rezeki kita Sama dengan beliau gitu Yang memang Bisa sukses tanpa berkuliah Atau bisa sukses tanpa Istilahnya pendidikannya Gak terlalu tinggi Cuman Apalagi kalau misalkan Enak juga sih Kalau misalkan Bapak Mak bapaknya kaya Jadi Kayak tujuh turunan Jadi kita gak usah Pusing-pusing Buat Istilahnya semacam Kayak Mencari pencarian Atau bekerja Untuk menghasilkan Pundi-pundi uang Untuk menghidupi Diri dan Keluarga gitu Ya syukur-syukur sih Kalau begitu Jadi kita gak usah Gak usah kuliah dah Udah Itu aja Manfaatin harta orang tua Mungkin ada beberapa yang Mungkin yang berpikiran Begitu ya Cuman kan beda Beda lagi Kalau misalkan Orang tersebut Pengen punya visi-misi Buat hidup dia Kedepannya gitu Supaya hidup dia Bisa lebih tertata Lebih baik Dan Hasil jerih payah sendiri Istilahnya itu kayak Menghasilkan sesuatu Dari hasil Pendidikan kita sendiri Itu kan bener-bener Excited banget dong Bener-bener Hasil sendiri Ya bangga dong Gitu Kemudian Juga ada Misalkan Di lingkungan Di lingkungan mereka Yang memang Lulusan sarjana Tapi gak bekerja Gitu Kenapa Apakah susah cari kerja Terus Kadang juga ada Jurusannya apa Kerjanya apa Gitu Apakah dia salah jurusan Apakah dia salah masuk Pendidikan Pas di perguruan tinggi Gitu Banyak banget Fenomena Fenomena yang memang Bikin kita Kayak semacam Aduh Kayaknya gak usah kuliah Banyak banget Yang kayak gitu Cuman Pemikiran orang Itu kan berbeda-beda Jadi tuh kita harus punya Visi dan misi sih Sebenernya Buat ke depannya Baru itu Terdorong gitu Pengen kuliah Jadi seharusnya tuh Kalau menurut aku Dari segi Dia aja yang sarjana Istilahnya yang keluar Dari perkuliahan Bisa gak dapat kerja Gitu Apalagi kita yang memang Gak sekolah Gak ngelanjutin Gitu Makanya buat teman-teman Yang memang Punya biaya Dan punya kesempatan Buat kuliah Itu harus benar-benar Dimanfaatkan banget Karena banyak orang-orang Yang pengen kuliah Yang sambil kerja Sambil benar-benar berhemat Mengatur keuangan Dan lain-lain Itu mereka Mati-matian Pengen kuliah Jadi Kesempatan itu Gak ada dua kali Jadi Benar-benar Harus dimanfaatkan Jadi manfaat Pada saat masa kuliah Itu ada di dalam diri kita sendiri Misalnya Contoh ya Pola pikir kita itu Lebih rasional Pola pikir kita Lebih Kritis Gitu Dari sebelumnya Kenapa? Karena Pada masa kuliah Itu kita dituntut Kayak untuk Mengerjakan tugas Presentasi Baik itu tim Kemudian kelompok Tugas-tugas skripsi Kemudian Kita tuh disuruh Atau dituntut Bertanggung jawab Untuk Menyelesaikan tugas kita sendiri Yaitu skripsi Jadi benar-benar Kayak Semacam punya Tanggung jawab tersendiri lah Dan itu kan Hanya di dalam perkuliahan Belum lagi yang di luar Kayak organisasi-organisasi Dan lain-lain Secara gak langsung Itu Membuat pola pikir kita Berubah gitu Pola pikir kita Menjadi kritis Menjadi rasional Menjadi terbuka Pastinya gitu Jadi emang Bisa Bekal-bekal Bekal buat diri kita Untuk masa depan gitu Untuk nanti Kalau misalkan Kita sudah menikah Sudah punya anak Dan lain-lain Kemudian Bisa menjadi peluang kita Untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak Dan gaji juga Yang oke gitu Untuk kita Karena Di zaman sekarang ini Perusahaan juga Mereka Mencari orang-orang Yang berkompeten gitu Biasanya kan Mereka Mencari Sarjana Kalau gak Sarjana D3 Maksudnya Maaf ya Bukan Merendahkan Yang SMA Atau SMK Cuman Biasanya perusahaan itu Mencari orang-orang Yang berkompeten Untuk perusahaannya gitu Jadi istilahnya Mereka pasti berpikir Yang sudah Mencapai pendidikan Misalnya D3 Atau S1 Mereka yakin Pola pikirnya juga itu Bisa berbeda gitu Seperti itu Kurang lebih Kemudian Hidup Mandiri Buat teman-teman Yang ngekos Pas kuliah Itu pasti Merasakan Rasanya hidup Mandiri itu Kayak gimana Mengelola keuangan Sendiri Mengerjakan Pekerjaan Rumah sendiri Maksudnya itu Kayak Beres-beres kosan Dan lain Pokoknya Mengatur Memanage Semuanya Serba sendiri Jadi itu Bisa menjadi Nilai plus Kalian Untuk Di kemudian hari Pasti Ada aja gitu Nilai plusnya Buat orang-orang yang mandiri Belum lagi kita Mengatur Jadwal-jadwal Yang di luar Kemudian Kuliah kita Pokoknya Benar-benar Bisa Jadi bakal kalian Buat Di kehidupan Selanjutnya Jadi kita Gak terlalu Manja-manja Karena kan Kita benar-benar Udah pernah Mandiri Gimana sih Rasanya Pastikan ada Sesuatu Atau nilai plus Tersendiri Kemudian Yang penting Berasa banget Itu adalah Pengalaman Dan relasi Sebenarnya Pas kuliah itu Kita bertemu Dengan orang-orang Baru Dengan orang-orang Yang gak satu Wilayah Pasti ada Dari orang Sebrang Kemudian Ada orang Yang Sukunya Berbeda-beda Jadi itu Disana Kita Berbaur Dan Sebenarnya Kalau misalkan Pas masa kuliahnya Kita belum terasa Banget ya Relasinya itu Kayak gimana Ini Benar-benar Relasi Kayak gimana Cuman Kalau misalkan Kita udah keluar Nih Udah keluar dari Perkuliahan Pas Pas mau kerja Itu benar-benar Pasti Kerasa banget Relasi itu Penting banget Untuk Membawa kita Ke dunia kerja Apalagi Kayak kita Nyari temen Eh Relasi Lu ada dimana Jadi itu Sangat membantu Sekali Untuk Kita setelah Lulus Jadi Memang Buat teman-teman Yang masih berpikir Kuliah itu Penting gak Sebenarnya Tanyakan pada diri sendiri Penting gak Mengenjam pendidikan itu Jadi Buat teman-teman Yang Masih mikir-mikir Kuliah jangan Kuliah jangan Buat yang punya Kesempatan Untuk kuliah Jangan disiasiakan Kuliah lah Kalau memang Udah tanya pada diri sendiri Oh penting kuliah itu Tapi buat teman-teman Yang belum punya Kesempatan Pasti ada Kesempatan Yang lebih bagus Mungkin ini Belum kesempatan Terbaik Jadi Kalau yang punya Kesempatan Manfaatkan Kesempatan tersebut Jangan males Malesan Karena di luar sana Masih banyak Orang-orang Yang pengen kuliah Yang belum bisa Tapi pengen Banget Jadi Bener-bener Penting deh Pokoknya ya Maksudnya Bener-bener Kesempatan itu Gak datang dua kali Jadi harus Dimanfaatkan Oke semuanya Jadi itu video Yang aku share hari ini Semoga bisa Bermanfaat Banget ya Buat teman-teman Yang lagi mikir-mikir Kuliah jangan Kuliah jangan Penting gak sih Sebenarnya kuliah Dan buat teman-teman Yang udah subscribe Makasih banyak Dan semoga Video ini Bisa Bener-bener Bermanfaat banget Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share Di seluruh Sosial media Yang kalian punya See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax